Ask me my three main priorities for government, and I tell you, education, education, and education. Itu tadi adalah sambutan mantan Perdana Menteri Inggris Anthony Charles Linton Blair, atau yang akrab di sapa, Tony Blair. Sambutan ini disampaikan dalam konferensi Tahunan Partai Buruh pada tahun 96. Kala itu, Blair yang menjabat sebagai pimpinan partai muncul sebagai sosok populer dan berhasil mengambil alih kursi PM setahun kemudian. Sekalipun sering menimbulkan kontroversi, misalnya terkait invasi Inggris ke Irak pada tahun 2003, Blair dikenal punya kepemimpinan yang kuat dan stabil. Ia tercatat sebagai salah satu PM Inggris di era modern dengan masa jabatan terlama, yakni tahun 97 sampai 2007. Hanya beda satu tahun lamanya dengan Margaret Thatcher. Dengan berbagai program reformasinya, banyak yang bilang Blair berhasil karena kemampuannya mengonsolidasikan kekuatan politik. Ini karena ia juga menjabat sebagai Ketua Partai Buruh Inggris hingga tahun 2007. Nah, perdebatan soal status Ketua Partai yang jadi pemimpin negara tampaknya relevan untuk dibahas dalam konteks Indonesia. Hal ini terkait posisi Presiden Jokowi yang menjabat tanpa menjadi pemimpinan partai politik. Makanya, Jokowi dianggap bergantung pada partai koalisenya untuk menjaga stabilitas, utamanya pada PDIP dan Korkat. Secara khusus, bukan rahasia lagi kalau hubungan Jokowi dan PDIP banyak melalui ups and downs. Mulai dari dianggap sebagai pedugas partai, dikritik oleh Puan, hingga dibela dan ditangisi Bumegar. Wah, cukup luptuatif ya. Bahkan, yang terakhir, Bumegar justru menegaskan siap pasang badan untuk Jokowi. Ketum PDIP ini juga melayangkan kritik terhadap pihak-pihak yang menyerang sang Presiden. Inilah yang kemudian membuat Mega dianggap sedang memainkan strategi tegang-tegang kendur. Para pengamat menyebutkan bahwa jika ketegangan terus diberikan oleh PDIP, ada kekhawatiran Jokowi bakal beralih ke partai lain, misalnya Golkar. Wih, coba kalau Jokowi jadi ketua partai penguasa. Mungkin tidak bakal ada strategi tegang-kendur seperti tadi ya. Tapi, apakah posisi ketua partai bisa menjamin kekuasaan Jokowi yang stabil? Hmm, let's ponder the question, what if Jokowi becomes a government party leader? But, before we start, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa daftar jadi member PinterPolitik dan dapatkan konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat dia berminat untuk membeli e-book PinterPolitik, jangan lupa kunjungi toko PinterPublishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan toko online lain kesayangan kalian. News lengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Oke, back to the video and let's broaden our horizon. Untuk menjawab pertanyaan tadi, mungkin kita harus throwback ke tahun 2014 di mana Bumega memilih Pak Jokowi sebagai capres PDIP. Leo Suryadinata dalam tulisannya Go, Class Leadership, and the Indonesian President menyebutkan banyak petinggi PDIP sebenarnya tidak begitu suka dengan Jokowi. Tapi karena elektabilitasnya yang tinggi, Bumega akhirnya memilih beliau sebagai capres. Menurut Suryadinata, Jokowi sadar akan persoalan tersebut sehingga memainkan strategi cerdas dengan memberikan penghormatan kepada Megawati dan tidak secara terbuka menantangnya. Tapi, sebenarnya secara diam-diam Jokowi sadar kalau mengandalkan PDIP saja tidaklah cukup. Ini kemudian membuatnya mengganteng Golkar yang bersedia mendukungnya. Konteks ini menjadi makin menarik kalau bicara soal pergerakan politik menuju Pilpres 2024. Seperti kita ketahui, PDIP punya dua tokoh terdepan yang memperebutkan dukungan partai dan juga endorsement dari Jokowi. Pertama, ada Gubernur Jateng Ganjar Panowo dan kedua ada Ketua DPR, Puan Maharani. Terkait polemik antara Ganjar dan Puan, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Caniago berpandangan bahwa PDIP merupakan partai rasional yang melihat dan berbaca berbagai peluang kemenangan. Oleh karenanya, Pangi menilai pilihan PDIP tidak akan terkurung pada Puan jika realitas berkata sebaliknya. Faktor rasionalitas inilah yang mungkin jadi alasan mega memilih Jokowi pada tahun 2014 silam. Kala itu muncul istilah Jokowi Efek yang disebut-sebut mendongkrak suara PDIP sebesar 30%. Boleh jadi hitungan peluang ini yang akhirnya perlu dipikirkan Mega dan PDIP ke depannya. Alih-alih membiarkan Jokowi berpindah haluan ke partai lain tentu lebih rasional dan menguntungkan apabila memanfaatkan pengaruhnya untuk tujuan partai. Misal untuk mendukung kandidat pilihan PDIP. Inilah yang buat strategi tegang kendur kemudian dipilih. Mega mungkin akan berpikir bahwa Jokowi lebih baik dapat mengikuti kemauannya. Misalnya untuk mendukung Puan, tentunya bila PDIP beneran mencalonkan Puan ya. Hmm, lantas apa hubungannya posisi Tony Blair sebagai ketua partai di awal video dengan posisi Jokowi yang dianggap penting oleh Bu Mega dan PDIP? Nah, disini letak perbedaannya. Bila kala itu kekuasaan terpusat pada Blair di Inggris, pemerintahan Jokowi malah harus menghadapi banyak kutub kekuatan. Mulai dari Jokowi sendiri, PDIP, hingga Golkar. But, what if kalau Jokowi adalah seorang ketua dari partai penguasa di Indonesia? Mungkin stabilitas kekuasaannya bakal jauh lebih terjaga. Coba kita lihat kanselir Jerman Angela Merkel. Banyak pihak menilai Merkel memiliki pengaruh yang kuat dan stabil karena kemampuannya mengonsolidasikan posisinya sebagai ketua Christian Democratic Union atau CDU. Hal yang sama juga jadi keharusan untuk seorang Presiden Amerika Serikat. Howard L. Reiter dari University of Connecticut dalam tulisannya Power, President as Party Leader, menegaskan kalau kemampuan konsolidasi seperti ini jadi faktor penting buat the leader of the free world. Tapi, tidak bisa dibungkiri, mematok Presiden dari pimpinan partai akan membuat kekuasaan menjadi terkotak pada satu partai tertentu. Belajar dari iklim politik di Indonesia, bukan tidak mungkin kutub kekuasaan akan jauh cenderung berkiblat pada sosok Presiden sekaligus ketua partai tersebut. But, who knows? Seluruh gambaran tadi hanyalah salah satu skenario atas sebuah pertanyaan what if. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian setuju kalau Presiden Indonesia harus sekaligus jadi ketua umum partai? Berikan pendapatmu. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa buat like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya buat terus dapetin info-info politik yang menarik. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Peace!